Intro Aibda Separio SP6, anggota Satuan Sabara Polres Asahan akhirnya difonis pengadilan negeri kisaran dengan hukuman 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dalam amarah putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Elvian, Aibda Separio SP6 didakwa melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika Pasal 45A Ayat 2. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu pelapor dalam kasus ini merasa belum puas atas fonis tersebut karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat Islam. Seharusnya, Aibda Separio SP6 dihukum lebih tinggi karena ancaman pasal tersebut seharusnya 6 tahun penjara. Sebelumnya, pada bulan Agustus tahun lalu, Aibda Separio SP6 dalam unggahan di status Facebooknya menuliskan status yang menghina Nabi Muhammad. Dan kita ada tenda sebesar 1 miliar. Mudah-mudahan kita punya dua alternatif. Kalau mereka juga mengajukan upaya hukum, terserah kita siap untuk menghadapinya. Jika mereka menerima putusan ini, mungkin Jaksa juga punya pikiran lain yang akan menghadapkan banding atau tidak. Namun, putusan itu kami anggap merupakan suatu upaya hukum yang telah terlaksana dengan baik oleh para penegak-penegak hukum. Karena memang tanpa ada hukuman yang seperti itu, umat Islam sedunia, khususnya Asanda Sumatera Utara, akan melakukan aksi yang lebih mengerikan untuk Sumatera Utara. Bapak-bapak sudah sesuai hukumannya 2 tahun ini? Menurut saya, belum pas betul. Karena sesuai undang-undang, tuntutan yang diberikan kepadanya maksimal 6 tahun. Tapi dituntut 6-3 tahun, lalu dituntut ilmai sakit 2 tahun. Secara prosedur, berangkali mereka tentunya istihat dan pendapat yang khusus. Pandangan kita sebagai umat yang terzalimi dan teraniaya, merasa belum puas dengan umat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!